Pemerintah berencana menerapkan larangan penjualan bagi produk impor dengan harga di bawah 1,5 juta rupiah di loka pasar dalam negeri dinilai kalangan pengamat sebagai upaya membatasi barang e-commerce yang tidak menjual produk lokal melainkan produk impor. Peneliti ekonomi digital indef Nailul Huda meminta pelaku e-commerce bisa membedakan produk mana yang masuk kategori barang impor dan lokal di platform marketplace sehingga akan lebih memudahkan masyarakat. Untuk itu pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan diminta untuk mempercepat revisi peraturan Menteri Perdagangan yang membatasi maraknya e-commerce. Kebijakan ini guna melindungi produk-produk MKM lokal yang dipasarkan dan dijual di loka pasar domestik. Dari sisi regulasinya perlu penyempurnaan untuk permendat nomor 5 tahun 2020 yaitu memasukkan social commerce sebagai unsur yang diatur dalam permendat tersebut. Nah ini yang kita sampaikan juga kemudian juga kita perlu sebelum ada revisi itu kita perlu juga political will ataupun keinginan dari platform termasuk TikTok ataupun e-commerce lainnya itu terkait dengan ya kita harus bisa membedakan yang pertama adalah membedakan barang itu adalah barang impor dan barang lokal karena di platform-platform itu tidak ada keterangan tersebut.